PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Saat Persis Solo menjamu Borneo FC kemarin, memang banyak kejadian kontroversial. Selain banyak keputusan wasit yang merugikan tim Tuan Rumah, keputusan Coach Leo memasukkan Sultan Fajar juga menjadi pertanyaan. Sultan Fajar masuk menggantikan Rian Miziar yang mengalami cedera di pertengahan babak kedua. Otot kaki Rian Miziar tertarik saat mencoba mengejar bola liar. Untuk menghindari resiko yang lebih parah, akhirnya dia minta untuk diganti. Alih-alih memasukkan pemain yang posisinya sama dengan Rian Miziar, Coach Leo justru memasukkan Sultan Fajar yang berposisi sebagai gelandang. Padahal saat itu, di bampu cadangan masih ada Andri Ibo dan Persis Solo telah unggul satu angka dari Borneo FC. Keputusan itu ternyata harus dibayar mahal, karena Borneo FC mampu menyamakan kedudukan, setelah beberapa saat Persis Solo melakukan pergantian pemain. Memang terdapat perubahan formasi bersamaan dengan masuknya Sultan Fajar tersebut. Menumpuknya gelandang yang bermain, akhirnya Sultan Totan yang dipaksa bermain ganda menjadi seorang gelandang dan back tengah. Sehingga saat Borneo FC melakukan serangan, Persis Solo agak sedikit renggang di bagian belakang, karena Sultan Totan tidak diplot murni sebagai back tengah. Keputusan tersebut dipilih Coach Leo karena beberapa hal. Coach Leo ternyata masih bernafsu menambah margin keunggulan Persis Solo dengan memasang banyak gelandang. Di sisi lain, dia masih ragu untuk menurunkan Andri Ibo. Karena Andri Ibo baru beberapa hari mengikuti latihan dengan tim utama setelah dibekap cedera pinggul awal bulan Desember lalu. Itupun Andri Ibo masih diberikan porsi latihan ringan dan terpisah dengan pemain reguler, ungkap Coach Leo. Beda cerita, jika Sultan Totan diplot murni sebagai back tengah dan strategi diubah menjadi lebih defense. Mungkin Persis Solo bisa mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Maka dari itu, Persis Solo harus puas mendapatkan satu poin dari pertandingan lawan Borneo FC, terlepas dari keputusan wasit yang juga kontroversial.